sehingga kita berkata sampai ketemu Allah ingin selamat saya jaminlah ilmu kita ini original Allah ini tidak ada adat tidak ada sunnah dalam bahasa Qur'an perkara itu ada alamati jadi misalnya ada mendung alamati apa? Udan terus Allah ini tidak memiliki sistem salih wa ladhi ja'ala samsadiya awal qomaroh nurawwa qadarohu mana zilalita alamu adat disini apa? walhisab sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini kalau musim kemarau ini posisi bintang pas disini sehingga orang jawa yang goblok lah ini musim hujan ini musim kemarau kalau ahli hisab ahli astronomi ngerti kalau matahari disini berarti musim ini kalau matahari disini musim ini begitu juga musim panas musim gugur macam-macam itu kita tahu itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah kita tahu tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini wajar udan deres orang rendeng itu Allah tersinggung karena kamu menganggap udanku jasanya rendeng orang jasanya pengiran akhirnya potongan lebih pengiran ya semua begitu karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan kecerdasan yang dijiptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang dijiptakan sain yaitu pengetahuan itu inginnya Allah jika menyangkut hisab dan ruqyah yang diperdebatkan dengan Muhammad itu sebetulnya juga masalah sepele masalah sepele itu begini siapa sih yang mengkiri hisab wong hisab itu yang naseh pengeran lita alamu adada sinina wal hisab siapa sih yang mengkiri ruqyah wong ruqyah itu hadisnya sohkeh jika kamu ragu ya ikmal ikmal itu menjadi 30 hari sekarang sampai saya tanya ikmal 30 hari itu dari hisab apa ruqyah hisab kan namanya ikmal itu pakai usah kewiswa ngolikur nak kepingin ikmal telung puluh ikmal itu ruqyah tak hisab hisab jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu tapi sekarang jadi politik identitas wongnya kalau ruqyah itu N.O kalau hisab itu Muhammadiyah terus dicak goblek bareng kan gitu ya mulanya susah jadi ulama itu mereka dicak goblek nih ya sama seperti kunut tidak kunut saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912 N.O 1926 orang tahu semua sebelum itu zaman Madhaibul Arba Abu Hanifah itu tidak kunut Imam Shafi'i kunut terus kamu bilang Shafi'i N.O Abu Hanifah Muhammadiyah memangnya Imam Shafi'i tahu Rok Is'am jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Shafi'i itu kunut Abu Hanifah tidak kunut tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu N.O tidak kunut itu mati ya memangnya Imam Shafi'i tahu jadi Rok Is'am yang PBNU yang liwat Ahwah jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir ya sudah His'am itu ilmunya Allah jadi misalnya dagang dihitung kalau dihitung itu rasional berarti sain kalau tidak dihitung kok berarti jenis kejutannya kita pernah ngalami semua kita pernah ngalami dua-duanya kan dihitung ya pernah laba kejutan ya pernah musim sulit dagang rugi ya biasa kecengkelok rugi kebodon ya biasa sama pernah kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan kalau model yang mana kejutannya selesai kan kok dibenturkan kejutan sama rutin itu absolut mana akurat mana yuk ajak goblok bareng paham ini biasa mah biasa mah biasa nah sekarang itu usum anti ilmu itu usum yang usum sekarang itu politik apa identitas identitas kalau dihitung di Yogyakarta wah batik itu nasional berarti yang batik itu di Indonesia anak-anak batik itu di Indonesia jadi batik itu apa? pakaian apa? nasional ya orang boleh hadis nganti ngelur kesonatan ibadah kalau kelabiputah ada kesonatan ibadah yang kelabiputah batik tapi kalau kita ngalami dengan darah ini kelabiputah tidak wajib untuk kadang-kadang saya batik saya menunjukkan tidak mengganggu putih itu saya itu seingat saya belum pernah ngaji tidak pakai baju putih karena pikiran itu sederhana sering ditanya saya akan mengalami atau juban juban seperti orang Arab nak batik ke sana orang sunnah rasul sunnah rasul sudah putih setengah-tengah tetap putih sunnah rasul tetap di Indonesia tapi tidak mikir tidak mikir tapi itu tadi saya masih khusus jika jadi tren mengganggu kelabiputah yang putih harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau tidak pacip mungkin dia termasuk begitu itu maka medek itu harus lurus itu tidak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya sudah tinggi jadi menurut saya tengah-tengah pakai hem putih kalau sholat tengah-tengahnya ada anak jubah terlalu Arab nak batik Nabi menghentikan kesunatannya ibadah itu pakai putih nganggumori kalau mati ya sudah ya sudah tengah-tengah menurut saya sama tidak harus ikut saya tapi jika itu dianggap wajib kadang-kadang jangan pakai putih seperti Jabir bin Abdillah itu terang-terangan sama tidak ceritanya dulu ketika Jabir Jabir bin Abdillah sohabat yang terkenal itu Jabir termasuk Minaswabikin Jabir itu sholat di masjid itu dicopot terus sarongan itu dicancang di gulu kayak orang kuno-kuno sarongan sitok dicancang di gulu bawa baju diletakkan di soko soko mencik setelah itu orang tabiin-tabiin melihat dia secara sinis tabiin itu generasi setelah sohabat semarah-marah ketika dimaki masa engkau sohabatnya Nabi sholat bisaw bin wakid pakai baju satu dicancang bisa terus Jabir mulai cerita kamu jangan bilang pakai serban itu sunat kamu jangan bilang pakai jubah sunat bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya dulu kita-kita zaman rasulah masih hidup kita semua itu tidak punya baju punyanya satu sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua kesunatan serban karena kita hanya punya pakai baju satu kita harus mikir bagaimanapun diantara kesunatan itu karena kita mampu setelah tidak mampu tidak ada sunat terus Jabir mulai marah-marah termasuk yang diceritakan kalau kamu bungkus orang mati bagaimana? ya tidak bungkus sampai sikil berdasar kita kalau ini yang mati dibungkus sempurna nanti ke pepes itu dibungkus terus bari itu lagi dibuka rai ini yang mudah-mudahan rai ini terus Jabir cerita saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir saya berpikir terus dia berpikir dulu Syed Hamzah dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah itu saking tidak adanya baju itu tidak ditutup dengan sarong itu tidak ditutup tidak ditutup tidak ditutup tidak ditutup akhirnya domatur nabi berpikir akhirnya itu tidak ditutup cukup saking tidak adanya baju itu Islam itu kecangkemban itu maki-maki terus menang terus terakhir saya berpikir ini aku melakukan ini liyaronil ahmak misluk macam tidak jarak aku sholat ini 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 liyaronil ahmak misluk ahmak itu itu yang level tinggi medium itu itu ulama betul ya begitu saat ini orang Islam jatuh kormoh gampang sidik-sidik bukan kormoh sunnah rasul mergungan kormoh ya perkara ini keklar tuku zaman kini gunung tidur melarat makanya difaknya jelas tidak kormoh tidak asal manis tidak asal tidak tidak repot hukum bagaimanapun kue kecangkeman muni sunnah mergungan mampu zaman kira mampu orang mampu padahal hukum itu disik-disik hukum itu baru sudah kemarin-kemarin terus menengah kalau tidak agak saya akan pilih bahwa orang-orang yang kurma lalu lalu akan mampu pilih pilih lalu lalu pilih lalu 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 4 tahun pula Agus. Ah, kalau pula walu tahun ke Anggut Sunnah. Lagi rong tahun. Gere-gere gak karyawan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngentikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, ini. Kalau gak mampu ini, ini. Nabi kalau ngentikan ya gitu. Sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu. Tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya Kak Farah puasa 2 bulan nuntut. Kalau gak bisa ngasih makan orang miskin. Sekian. Kalau gak bisa gitu. Sampai habis. Kalau gak bisa ya Rasulullah Firsana Satin. Sampai lulus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa, Fabi Kalimatin. Tidak cangkem sing api. Narkisah semuanya. Jumur ngut. Terakhir. Walaubi tolkotin apa? Watsin. Itu lama. Mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi. Terus dipatenkan satu. Ngel-ngel. Kenapa ngapain ngakai kormo? Khutbah bareng. Sumpah. Ngel. Sepangan Dewi entek. Biasa saja. Kalau ingin sunnah-sunnah. Biasa saja. Dawe Nabi. Walkos. Dawalkos. Dawakos. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnah itu nsanahya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib tover doain itu suhabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi. Orang bisa sholat pakai serban. Pakai jubah. Karena mampu. Zaman Nabi. Awal Islam. Sama lihat Bilal. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata. Dulu itu. Nggak ada yang kecuali punya baju apa. Sama lihat film-film. Mulai versi sineng kitab. Sampai versi film itu sama. Bilal na adhan ya bloder. Orang-orang. Adhan jubah dar. Gak sopan. Oh memang ya duwene. Lampi mau sitok iku. Itu lihat cerita ini. Bersolat salam asum Melayu. Berkali-kali. Bersolat melayu. Jumlah apa kita. Salam bersolat. Orang witan melayu. Kenang. Maksudnya takohi ya Rasulullah. Takohi Nabi. Salam. Kata sahabat-sahabat. Kau nak sholat. Bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah. Kami ku. Lu namun setunggal. Istri saya di rumah. Jadi udah. Lu. Jadi saking. Saking nggak adanya baju. Saya ingin yang sunat. Ya begitu. Makanya. Yang dikandalkan si idina Umar. Iza awsa Allah. Fa'aw siu. Nanti kalau sudah jembar. Ya jembar. Nanti lagi ruwet. Ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham gitu. Jadi kalau sukun. Misalnya. Malah yudraku kulu. Malah yudraku nopo kulu. Kalau nggak bisa semua. Jangan sama. Sekali. Jadi misalnya kita. Nggak bisa jubahan. Nggak bisa serbanan. Mereka rawang Arab. Supaya saya. Nggak keriting jubahan. Kok tonggoyubuyuh. Bapam gitu. Kok aneh. Kemudian orang kaji. Kok jubahan. Malah digugat. Tunggake. Ya sudah. Pakai hem putih saja. Cementing. Dua semangat. Sunah. Putihnya. Misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib. Ya ganti badai kayak rohin itu. Itu makamnya sudah itu tadi. Sudah. Tidak tinggi sekali. Ya Nabi itu kan. Misalnya Nabi nyifati. Rambut yang baik itu yang lurus. Momba gitu. Sifatnya dajal itu keriting. Tapi yang keriting ya nggak apa-apa. Bukan berarti. Wah keriting mirip dajal janda gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua. Dikira nggak mampu bikin yang keriting. Ya sudah. Dibikinlah yang keriting. Ya sudah. Biasa saja. Buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngentikan. Seingat cahaya saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngentikan itu sampai berkali-kali. Itu tadi mulai. Kalau sudah kau pakai ini-ini. Kalau tidak mau sampai mulai firsana satin. Sampai lalu sejak larang. Walau bisik hitam terus separohnya kurma. Masih kadang nggak mampu. Fabi kalimatin. Tengah mampu lagi. Soalnya tak sodaku walau bitolkotiwajin. Sodakolah meskipun dengan ceria. Itu sirinya. Kenapa saya ngaji guyan. Karena paling nggak ceria-ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengot, meneng. Terus kita nyesal. Terus yang ngaji kan mikir. Terus kita kurang obok. Kita ngaji kok. Kalau yang kurang. Terus yang kedonya nafsi roh. Paling kurang sangguni. Jadi repot. Mulai kalau ngaji tak pikir. Memang sang pura tak pikir. Guyan kulah sampai nangis. Bukan di ganjaran yang kenti. Kalau guyan kulah di ilmen nangis sampai mikir utang. Jadi terakhir sodakol. Tolkotiwajin. Wajah yang ceria. Yang happy. Tapi di kiai happy kan senang. Maling nggak mikir nasib. Kiai itu happy sebenarnya. Kiai itu kekiai itu. Rauh yang sumpeng. Maka kukar kukur. Baru kuang. Baru ku kukur kukur. Kan orang mikir. Wah yang tanggalnya. Bayar. Rauh yang kreditnya. Waduh. Apa yang ditarik. Sepedanya monterkan. Orang terus menafsirkan. Macam-macam. Sang ngelek. Sang mau ngalim. Nafsirnya paling terkipi. Rai Soi. Wah. Paling ngelek. Nafsirnya paling bingung. Terkipi. Ya macam-macam. Sesuai asumsi. Jadi kalau saya ingin. Sama ada di kiai. Rai Soedaka macamnya. Terakhir itu ceria. Mereka Nabi ngintikannya terakhir. Tak sodaku. Walau bitolkoti. Wajin. Bersedekahlah. Meskipun dengan keceriaan. Apa? Muka atau wajah. Itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngintikan itu diulang-ulang. Sekarang itu orang mau mendorong. Sunnah Rasul itu satu. Ya berat. Bagi yang gak bisa melakukan itu apa? Yang gak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibaca lah. Hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita. Apa aja. Sekolah itu kepinginnya. Kabe umatnya Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat. Berarti anut ajaran dikaji Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Makhuyi roh Rasulullah. Bena amro ini. Ilahtaro aisa rohuma. Malam yakun isman. Rasulullah itu gak pernah disuruh milih dua hal. Yang berbeda. Kecuali milih yang paling gampang. Asal itu gak barang dosa. Itu hadis mutafakale. Makhuyi roh Rasulullah. Bena amro ini. Ilahtaro. Apa? Aisa rohuma. Malam yakun. Isman. Jadi Nabi itu gak disuruh milih dua hal. Mesti milih yang paling gampang. Asal tidak apa? Dosa. Makanya Nabi kalau ditanya. Ya Rasulullah. Sampai nanti tua pakai untap. Apa enggak? Kesel nanti. Nggak kesel melaku. Ya naik untap saja. Makanya Nabi kalau tua dulu pakai apa? Untap. Saya mulai naik Arab Saudi. Saya pergi MRT. Berkori si Nabi untap. Terus saya gak guna apa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Si kurang aja. Itu sebenarnya notamu spesial. Misalnya pejabat negara. Sebenarnya nak tua aku numpak. Kereta muter. Diarah ini rasah. Di si nabi numpak untap. Diarah ini sah. Si kurang aja. Ini ngendur. Terus sampai angop-angop. Terus tua. Apa? Namanya munisah tahu raya. Munis raksah yang nabi di si tuaf. Kalau aku nanti munisah kurang aja. Misalnya. Sekarang kereta AC. Anggap sedih sedih sedih. Sedih pintu. Kurang aja juga. Saya ingin sampai diperdebatkan. Tapi, seorang pakas monobar itu mengerti hukum, sehingga anaknya itu bingung, sehingga saya mikir hukum. Itu seperti ceria, sehingga mereka bingung, mereka ceria. Pak Abba mengkoma sopah aksharunasi sopah agaknya menusa, mau ilah kufuran kecuali ngafirin yang mati Allah juhudur. Tegesih ingkar di nikmatin yang mati, maring nikmat khai sukolus, kira ini mengucap sopah kufar, mutirna binawe gaza. Mutirna dian keiringi udhan kita, binawe gaza sebab posisi bintang yang ini. Walau syikna laba'atna fikul dikaryatin naziro. Walau syikna umpomo ngeresakna inksun Allah, laba'atna yiktininugasna inksun, untuk ngutus inksun fikul dikaryatin. Yang dalam saban-saben daerah, diso naziron, yang wong singilingnya. Umpomo ngeresakna kabeh diso di nabi, tapi kok kakek nabi malah? Repot kan? Yukho wifu kangeke peringatan sopah nabi ahlaha yang penduduk karyat. Walakin ba'asnaka tetap ini ngutus inksun, kain ishira muhammad ilah ahlil kuramaren, yang kabeh penduduk kuliah sekopani ahlil kuram, naziron khalid edhi, nazir khalid edhi nabi, liyakumah supaya gede apa adjuka ganyaran sirak. Tapi kabeh nabi ini, ini pokoknya Allah mampu sama Allah, tiap diso dikaryatin nabi. Tapi Allah tidak melakukan itu. Cukup nabi sitok, terus kabeh, nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Mula ini ada kuyunan, orang Arab orang Jawa sampai ini, sampai orang Jawa saja. Yang orang Arab itu cara obat itu dosis tinggi, mulanya dikirimin nabi. Orang Jawa cukup mudin, cukup kaya, bisa Islam. Jadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi dua batik kaya itu sudah diiman. Tapi orang Arab itu, nabi, penyakit berat sampai ringan sampai ini. Sampai ringan dari apa? Dari Jawa, kita sampai orang Jawa juga sampai orang Arab. Menurutnya rapati apa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sampai orang-orang bingung. Tapi orang bingung. Mereka ngomongannya apa? Bingung. Lapa nganalisis barangnya? Mereka nganggur itu seripat. Jadi sama-sama. Sembanya mengikuti, Jawa tidak, 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 tidak. Tengkini, tidak, hanya saat yang peningkat, tidak. dalam hal yang sebersifat misalnya begini saya contohkan ada sohabat ketika perang itu tangannya terputus kakinya juga terputus terus matur Rasulullah ya Rasulullah gara-gara perang saya tangannya putus, kaki saya putus ternyata tidak diapresiasi sama Allah malah disalahkan begini Allah terus menurut ayat jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka orang kafir, orang gentuh luka demi kekafiran karena orang Islam jadi demi Allah luka jika masyur di kalangan para orang ulama nanti setiap kebaikan itu dibandingkan ke zaliman oke saya ulang lagi nanti setiap kebaikan itu dibandingkan ke zaliman misalnya kita jadi kiai jadi kiai ura enak, rati gaji tetap setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang orang enak jadi PNS gajinya tetap nanti kita disalahkan Tuhan pedagang narkoba itu gajinya juga gak tetap risikonya tinggi, ditangkep polisi hukumannya mati itu saja berani kiai ura enak, wani kita tak hajutkan nyeben, bungi-bungi tangi tak hajutkan nyeben tukang maling ayam bungi-bungi tangi, nyolong risikonya tinggi, wani jadi nanti kita di depan Tuhan dimaki-maki kesalahan kita akan dibandingkan ke zaliman karena orang soleh dihutangi duit, rauleh medit tapi ini dibandingkan maling-maling hutang-hutangan orang soleh rauh hutang-hutangan memang begitu nah itu yang dimaksud ayat jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama orang-orang zalim juga sakit karena kezolimannya toh mereka berat berat coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba resiko jadi bandar narkoba antar geng narkoba juga musuhan takut ditangkep polisi jadi kiai paling orang khasut sidik-sidik paling orang ngerasani kiai seorang ini ngomong tak, orang lakonis paling gitu kode kiai ini paling khasut ya sidik-sidik lah, paling serik kalau bandar narkoba gak cocok, ini mbak karena rivalitas mereka ekstrim sehingga kalau sammen-sammen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa zalim jadi hiling-hiling ya terus semua kesalian kita loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya sama kezolimannya nggak terus preman-preman belani konco wani mati kadang kiai santri belani kiai rapati wani mati seorang preman-preman tidak tobat seorang ini agak nyesal seorang preman kalau preman yang perapatan tobat ini terus ada yang menyebabkan dengan itikaf dan orang sopan itu rapat saja ini nah tobat itu tetap ada yang perapatan seorang perempuan di singkirna jadi aku tobat tenang sehingga di perapatan yang gawat jadi nggak gawat seorang preman gawat digenti preman yang lunak orang terus ada yang menyebabkan itu tetap digenti generasinya apa itu? mesti ini maksudnya mesti ini orang-orang seorang perempuan mesti ini itu perempuan yang menyebabkan itu sayyidina Umar itu dulu itu menakuti-nakuti orang islam mengerjakan ini orang islam berpikir terus abu bakar ya berpikir di suatu saat Rasulullah melaku-melaku mengerti Umar gulut yang ukat menangan kata Rasulullah handikah yang islam itu itu hebat hanya Rasulullah berdoa di Umar akhirnya Umar masuk islam hari kemis masuk islamnya sekirah tahun minggu itu satinan kalau orang satinan di rumah kemis masuk islam cuma di rumah ada ADE di rumah IP ini di baca surat Tuhan kalau yang islam mendukung nabi berpikir berpikir islam di rumah saya berpikir narkom yang berpikir nabi terus langsung marah ini abu jahal terus langsung marah abu jahal anggur kegagung nabi tak patah ini bariku marah abu jahal aku saya kembis islam kegagung nabi tak patah ini paham ya jadi enak maksudnya misalnya terus Umar jadi sopan santun terus ketemu orang di lu ketemu abu jahal monggo dari akhir waaah kacau artinya gak ada perubahan kan maksudnya ini mantan pereman buatan gak tobatin ini kira roh buatan dengan rizki ini makanya waksi waksi itu yang bunuh sayyid siapa hamzah karena dia disuruh hindun itu istrinya bisofyan itu itu setelah membunuh sayyid hamzah dan dia islam dan nabi tidak siap melihat wajah waksi sumpahnya waksi apa saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci rasulullah sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai rasulullah terus tobatnya dia mateni musaylam al-qadzab wong seng aku nabi ngarangkor an itu seng mateni waksi waksi sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai rasulullah tobat saya membunuh orang paling dibenci rasulullah misalnya waksi tobat sampai nyapu mecid terus gak jadi tarung zaman kafir tarung tenangan bareng selam menyapu mecid jadi aku ngisih dingin bareng setiap perang wadiwai repot ini itu ide tapi orang saya cerita cerita ilmu sampai orang saya lakani itu kalau orang preman berat berat narkoban yang dilakani saya judi lakani orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta bareng tobat menyebabkan mecid 10 juta padahal itu tidak harus saya zaman judi semalam 3 juta sekarang kalau pengajian atau kemecid semalam 3 juta 100 selamat diluai orang malah pas tobat menyebabkan 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 sepulai kadang orang itu repot tapi tidak begitu berbantik tidak begitu mestinya berbanding saya minta kalau tobat itu berbantik berbanding malah menerikan khalid bin walid itu jadi lima perang islam itu saya masih ingat makalanya khalid bin walid khalid 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 dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang islam perang khalid kalah itu karena panglimah orang kafir adalah khalid dia cakep sekali dalam mengatur strategi perang khalid itu sepikirannya ala sokhabat yang menunggu sepikirannya seperti orang itu sampai apa jenis yang mesti medun sokhabat itu rakabat khalid gunung itu duri musyolani jamir gunung merapi itu merapi merapi itu teprak melayang jadi gunung itu duri musyolani berduar putih kalau nanti mereka berbalik bisa orang tahu kalau orang india itu malah itu khalid maka dia berpengaruh nah itu khalid-pengaruh pinter dia ketika kalah itu muter muter ke belakang terus Ghanimah itu dilepas ya dulu itu dalam perang dulu Ghanimah itu kan perempuan sama apa ya sama barang-barang itu ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah ada sohabat yang berpengaruhin-pengaruhin itu tidak ada sohabat yang berpengaruhin ya seperti itulah sohabat kebanyakan turun turun ternyata khalid itu muter muter terus naik dari belakang pas sohabat turun dia naik dari apa yuk enak karek mana iko duur itu akhirnya kalah itu ya gara-gara strategi ini khalid bin wali nah terus dia bersumpah saya bersumpah semua kecerdasan saya semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela islam nukli maki itu di perang tabuk di perang yarmuk, di perang tabuk itu di panglima ini siapa saja yang ditunjuk nabi itu kalah termasuk Jafar bin Abi Talib itu padahal panglima yang ditunjuk nabi usamah itu kalah abduh ya kalah semua yang ditunjuk nabi itu mati semua akhirnya panglima diambil siapa? boleh taruh saja begini strateginya anggap saja Arab itu padang pasir tidak sampai biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan butuh Arab itu kan padang pasir jelas begini gambarannya apa? padang pasir itu kalau perang itu kan taruh saja orang islam itu tiga ribu musuhnya sepuluh ribu memang kejadiannya gitu tiga ribu musuh sepuluh ribu itu kan berbanding berapa itu? tiga puluh ya? satu banding tiga ya? nah itu dulu pasukan-pasukan islam dulu itu sama-sama seperti stok sholat jadi memanjang ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit mana yang banyak tapi strategi ini dirubah seratus orang di depan seanggap saja gitu pokoknya tak gaya gambaran coro jawa paling gampang lagi macam kitabnya mana bingung gitu seratus pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda disebut Falmuhirati Subha itu yang itu wal'adiyati apa? Dabakha Falmuhirati Subha itu sepuluhnya anggap seperti itu Falmuhirati apa? Kodakha itu kuda yang seratus di depan disuruh menegarkan sepuluhnya akan gerak sehingga debu itu banyak bertebangan terus pasukan yang 3 ribu itu disuruh memanjang memanjang sepanjang-panjangnya karena di depan ini ada tegaran kuda tadi orang kafir yang disana itu melihatnya ada bantuan datang baru wah pasukan islam toko waka panjang lagi dikira jumlahnya itu sampai 50 ribu lebih faham ini maksudnya sehingga orang kafir melayu perkara ini tidak mungkin kita tandingi orang islam dapat bantuan baru padahal orang itu mau kebaris itu dirubah misalnya yang memimpin Mustafa sebuah jari mati ya sahih mati apa orang islam nah itu artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat islam saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan misalnya misalnya bayangkan ada 3 ribu orang yang 100 di depan negara kuda supaya pandangan tidak begitu jelas terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru padahal ya orangnya sama akhirnya orang kafir merasa wah tidak imbang kita tidak imbang karena orang islam dapat bantuan terus menang perang itu itu tobat benar gitu loh orang kok pas khabar cuwerdas itu orang islam itu tobat nyapu majid sebariku ngaji ngantuk padahal zaman khabar cuwerdas memperdayakan ekonomi nanti suga bergedar orang islam terus dunia nintek melarah terus nyapu majid sebariku sholat kobliyah bakdia mulai nggak pasah sunat ya enggak pas bah itu tapi suga ya tetap waktu zaman khabar suga zaman islam kiri maksudnya zaman islam ya suga terus kecerdasan dan hartanya untuk li'izatil islam wal muslim mestinya tapi ya enggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya enggak apa-apa aja kok terus jari-jari 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 tapi enggak fair gitu loh maksudnya maksudnya zaman akal serius zaman tobat sekenanya itu kan jari-jari 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 dengan kuja itu jelas-jelas itu bener jari-jari mampu yang ngga jari-jari 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 Tidak ada yang mengelapkan al-Bahra ini dua laut Tidak ada yang melapas al-Bahra ini Halnya berdampingan Selanjutnya kebanyakan Banyak yang sangat segera Kurotun terenak diundang Jadi itu sangat segera Jadi anak mananya mudah diminum Dan ini milkun itu banyak asin Ujajun terbanyak pahit jadi di mulut tersebut banget pahit tapi kalau semua sungai yang gampang diminum misalnya sungai Komerapi yang gampang diminum ketemu laut yang banget pahit meskipun banget asin ada hakikatnya tidak ada wajah-wajah ada banyak yang tawar banyak asin ada banyak yang berjalan yang pemisah kita tidak tahu pemisahnya ada yang cerita banyak di tengah laut akhirnya ada yang tawar layak tadi itu orang campur apa masalah di sini banyak asin dan banyak tawar bila akhirnya berjalan dengan liat jadi ada hakikatnya ada hakikatnya ada hakikatnya ada hakikatnya ada hakikatnya maksudnya kita bisa melindungi dan kita bisa tutup dan kita bisa cegah sebabnya kita bisa sebabnya hakikatnya kita bisa tutup dan kita bisa tutup dan kita bisa tutup tapi kita bisa tutup tapi kalau dalam matiap syafi'i itu air yang tidak sampai dua kola dua kola ini ukuran seperempat itu sekiranya satu meter persegi berarti kiri kanan atas bawah ini satu meter ini kumpulan dua kola jika air sebelum dua kola itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak 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 terus kecuali yang rubah misalnya ada limbah ada kubangan besar itu yang berribu-ribu liter tapi kok warnanya sudah warna coklat ya kayak tinja macam-macam itu dihukumkan tapi macam-macam lah mazhab dalam air tapi saya pastikan itu mazhab ulama saya pastikan itu mazhab ulama kalau tek hadisnya begini nih jadi di Medina ini hadis di Musnad Ahmad di Medina itu ada sumur bukan sungai itu saya ulang lagi sumur bukan sungai kalau sungai itu konotasinya akan luas panjang mengalir ini sumur bener-bener apa? sumur sumur ya gede ini sumur tidak sepiro Nabi itu wujud disitu terus diingatkan ya Rasulullah itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang sebelum ada Islam disini dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyonsewu kotoran orang khed ya kotoran orang khed terus saat itu Nabi ngentikan almak tohurun layunat jisuhu sayun kata Nabi yang namanya air itu menyucikan tidak pernah bisa kena najis terus terus Nabi wudhu ya sudah begitu ya sudah begitu ya sudah begitu saya merasa berjuruh-juruh Alhamdulillah hadisnya ada berjuruh 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 sering ditanya orang-orang Jakarta saya ini punya air langganan PDAM itu dikelola dari sungai ini padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi teng ya ke situ semua terus tidak baunya karena kaporit itu gimana itu suci tidak itu saya tanya kamu pakai tidak ya sudah pakai tapi tertanya hukumnya itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam itu itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa sapi teng macam-macam itu juga kalau saya istilah karena kalau menurut safi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak bahan yang apa najis yang limbah itu yang najis jelas najis kalau terdeng safi kan ada inti kolmat rasul makul kotoran hewan suci itu suci masih banyak masyab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci masih bisa inti kol kalau kotoran manusia itu lebih kriminal nggak ada mazhabnya itu jadi kotoran jadi kotorannya bedoh sih kalau tidak lama tidak ada suci tapi kalau kotorannya tidak ada nah itu kan repot makanya kata sebagian ahli hadis sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati pokoknya Nabi menghentikan begitu ya sudah orang terus ya sudah begitu paham gitu seperti di sini misalnya yang di sini gajah wong itu kan atasannya sana mulai kali jodek kan macam-macam mulai orang buang kotor air besar air kecil kan lewat semua macam-macam makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tohu roh sifatnya air itu men mensucikan mensucikan itu dua dalam adab shawfi itu air dan tanah ini air dan tanah terus sama abu hanifah ditambah satu ini kalau sambil mencoba tidak apa-apa api makanya kalau ada botok caranya apa botok botok bangunan botok itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak tipak buahan teletong gitu terus dipakai botok wampur-campur dipulet-pulet terus jadi apa botok cara madab shawfi itu tetap menajis dipakai mejid sudah bisa karena sebagian bahannya dari apa najis cara madab shawfi sucikan sudah dibakar karena api itu termasuk alat mensucikan alatannya imam abu hanifah orang yang fasek-fasek itu nanti disucikan pakai api neraka berarti api itu bagian dari alat mensucikan jadi misalnya rohir mau sholat dibakar sholat suci itu karena api itu mensucikan waktunya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga disucikan dengan nabi mana ada di neraka disucikan pakai air hanya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar itu berarti cara madab shawfi terima kasih terima kasih terima kasih